bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Pia Pijiani dengan NIM 1212-100-024 kelas 2A Piaudi disini saya akan mempraktikan mata kuliah perkembangan bahasa dan literasi anak dengan mengambil buku yang ketiga tentang panca indra kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore anak-anak selamat sore ibu alhamdulillah kita berjumpa lagi ya kita hari ini akan belajar judul tentang panca indra kata baik ibu kalian bisa sebutkan apa saja itu panca indra coba mata mata hidung tangan mulut apa lagi kaki 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 pintar ya kalian semua disini ibu punya nyanyian tentang panca indra ya ibu contohkan dulu ini sedang apa sedang apa sedang apa tanganmu sekarang sedang apa sedang apa tanganmu sedang tulis sedang tulis sedang tulis tanganmu sekarang ayo susun ayo susun hurufnya tepuk tulis Huruf T yang pertama Huruf U yang kedua Huruf L yang ketiga Huruf I yang keempat Huruf S yang kelima Dibaca, tulis Sekarang tuliskan Begitu ya teman-teman Jadi panca indranya itu bisa digenti ya Sedang apa matamu Sedang apa matamu Berarti kalau matamu Biasanya sedang apa? Sedang lihat Yang tadi ibu contohkan Tangan ya panca indra tangan Sedang apa tanganmu? Sedang tulis Untuk sekarang Kita nyanyikan secara Bersama-sama ya teman-teman Coba satu, dua, tiga Sedang apa, sedang apa Sedang apa tanganmu Sekarang sedang apa Sedang apa tanganmu Sedang tulis Sedang tulis Sedang tulis tanganku Sekarang saya susun Ayo susun hurufnya Tepuk tulis Huruf T yang pertama Huruf U yang kedua Huruf L yang ketiga Huruf I yang keempat Huruf S yang kelima Dibaca Tulis Sekarang tuliskan Hore Kalian semua pintar-pintar ya Amin Selanjutnya ibu punya tepukan Namanya itu tepuk Dan ibu contohkan ya Baik nih ibu Tepuk dan Panca Dan indra Begitu Sekali lagi ya Sekali lagi Contohnya Tepuk dan Panca Dan indra Coba kita sama-sama ya Nyanyikan Tepuk dan Panca Dan indra Yang selanjutnya Kita akan belajar Tentang Tebalkan huruf Huruf abjad ya Yang 26 Tapi ibu akan Ambil contoh Huruf N Ada yang tahu huruf N Seperti apa Coba Belum ibu Oh belum Kalau belum Ibu akan contohkan ya Huruf N Di udara Lurus ke bawah Tarik ke pinggir Terus tarik ke atas Itu bisa disebut dengan huruf N Sekarang ibu akan coba ya Satu-satu dari kalian Tolong tebalkan huruf yang ada di buku ini Baik ibu Sekarang mau siapa dulu Ayo Aku Oke Asri dulu ya Tebalkan huruf N Udah ibu Asri pintar ya Huruf N Contoh huruf yang kedua Yaitu Huruf R Coba ada yang bisa menyebutkan Nama hewan dari huruf R Apa aja Rusa Hewan dari huruf R Yaitu Rusa Ibu akan contohkan huruf R Di udara Tarik ke bawah Lurus Setengah lingkaran Lalu Tarik ke bawah Miring Sekarang Ayo Siapa yang mau Menebalkan Huruf R Di buku ini Ayo siapa Oke Luluh Silahkan ya Tebalkan huruf R Kita belajar sama-sama Sudah bu Bagus Ini ya Huruf R nya Ditebalkan Yang selanjutnya Yaitu Huruf S Coba sebutkan Nama hewan dari S Sapi Sapi Singa Singa Pintar Ada lagi Semut Serigala Dan banyak lagi ya Baik Ibu Sekarang Yang terakhir ya Fitri Coba tebalkan Huruf S Di buku ini Coba Sudah Ibu Pintar Pintar Selanjutnya Ibu akan Membacakan Sepenggal Dongeng Baik Ibu Baik Ibu Dongengnya Coba dengarkan ya Teman-teman Ibu akan Membacakannya Nanti Kalian tulis Kata yang Paling Kalian suka Yang mana Baik Ibu Dengarkan ya Dahulu Kala Hiduplah Seekor Perinci Yang sangat Sombong Dia Selalu Memamerkan Kecepatan Berlarinya Setiap Ada hewan Lain Yang bertemu Dengan Dia Selalu Menyembongkan Diri Ketika Sedang Asik Berlari Didapatinya Seekor Kura-kura Yang sedang Asik Berjalan Hei Kamu Kura-kura Tegur Si Kelinci Ada Apa Sahwun Si Kura-kura Jalanmu Sangat Lambat Kura-kura Ledek Kelinci Kepada Kura-kura Dengan Santanya Si Kura-kura Menjawab Aku Lambat Berjalan Karena Aku Harus Membawa Tempurungku Yang Berat Itulah Sepenggal Dongeng Dari Ibu Coba Kalian Sudah Dapat Belum Kata Yang Paling Kalian Suka Coba Lalu Apa Saya Suka Tempurung Oke Tempurung Aci Aci Aku Suka Berlari Ibu Berlari Bagus Selanjutnya Fitri Fitri Apa Apa Aku Suka Kelinci Ibu Suka Kelinci Ini Suka Tempurung Berlari Kelinci Bagus Kalian Semua Pintar 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 Mungkin Dijukkan Sekian Pembelajaran Pada Hari Ini Yaitu Tentang Buku Tentang Pancar Indra Yang Dimulai Dari Bernyanyi Sedang Apa Pancar Indra Dan Diakhiri Dengan Baca Dongeng Semoga Manfaat Ya Ilmunya Terima Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh